Oke, masih bersama kami di 811 Show. Sekarang kita akan masuk ke informasi yang menarik pemirsa. Ini tentang wisata alam pengandaran. Kita sudah lama sekali ya, enggak tahu pengandaran. Sudah lama. Sudah lama ya? Berapa tahun yang lalu saya sudah tidak ingat. Nah, seperti yang Anda ketahui, bahwa di sana ada kawasan wisata yang menyuguhkan keindahan hutan alami pesisir yang menjadi tempat tinggal ratusan monyet. Nah, berikut kami akan hadirkan meliputan serangkalnya. Bukan hanya keindahan pantai yang disuguhkan pengandaran, kawasan wisata yang terletak di selatan Jawa Barat tersebut juga menawarkan keindahan dan keasrian hutan alam. Hutan alam di pesisir pengandaran tersebut dibuni ratusan monyet yang cukup jinam. Begitu memasuki hutan tersebut, sekelompok monyet seolah menyambut wisatawan dengan menghampiri dan memperhatikan pengunjung. Selain monyet, wisatawan dapat mempelajari berbagai jenis pohon di hutan ini. Setiap pohon yang ada di sana memiliki papan nama. Pohon burahol adalah salah satu contohnya. Pohon ini memiliki buah yang bentuknya mirip buah lengkeng. Di hutan alam tersebut terdapat sebuah goa, goa parat namanya. Saat memasuki goa ini, pengunjung akan disambut dua petilasan sebagai tanda bahwa goa parat memiliki sejarah. Goa parat dihuni dua jenis hewan, yaitu kelelawar dan landak. Keberadaan keduanya tidak begitu jelas terlihat, karena kondisi goa sangat gelap. Goa parat menghubungkan hutan dengan pantai pengandaran. Sangat bersyukur bahwa di sini masih ada satwa itu yang dilindungi. Jadi besoknya anak cucu kita bukan hanya dengar dari cerita saja tentang landak, tapi masih bisa melihat betul-betul landak yang masih ada di sini. Tak jauh dari goa, aktivitas transplantasi terumbu karang juga sayang jika dilewatkan. Terumbu karang ditanam di bagian laut yang kondisi terumbu karangnya sudah rusak. Area penanaman terumbu karang terletak sekitar 7 km dari bibir pantai dengan media beton. Terumbu karang akan tumbuh 3 cm per tahunnya. Terumbu karang akan mengeluarkan lendir jika terkena panas yang merupakan indikasi bahwa ia mengalami stres. Untuk itu, terumbu karang tidak diperbolehkan langsung terkena cahaya matahari. Goa parat merupakan salah satu goa yang ada di sisi laut pantai Pangandaran. Goa ini dianggap keramat oleh sebagian besar masyarakat di sini karena dipercaya merupakan tempat bersemedi pangeran dari Mesir yang berperan besar menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Dari Pangandaran Jawa Barat, Trifti Kurota, Nur Rahman, Metro TV.